Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video kali ini, gue mau bahas tentang Suburaya Production Kita mengenal Suburaya sebagai perusahaan yang membuat oloramen Tapi kita juga harus tau nih, bagaimana Suburaya Production di dalamnya Seperti yang tertulis di judul, kalau Suburaya Production bukanlah milik Suburaya Apa maksudnya? Langsung simak pembahasannya Suburaya Production didirikan oleh Eiji Suburaya pada tahun 1963 Awalnya perusahaan ini bernama Suburaya Special Effect Production Tapi karena adanya perselisihan dengan Toho, membuat namanya diubah menjadi Suburaya Production Perusahaan ini lalu menciptakan beberapa tokusatsu, jadi gak cuma oloramen doang sebenarnya Tapi yang terkenal dan paling sukses ya oloramen Lalu dari masa ke masa, Suburaya Production selalu diurus oleh keluarga Suburaya Terus apa maksudnya kalau Suburaya bukanlah milik Suburaya? Jadi gini ceritanya, pada tahun 2007, Suburaya Production hampir gulung tikar Hal ini diakibatkan masalah dengan Cayo dan Ultraman yang kurang diminati Nexus yang gak laku, penonton Mebius yang malah gak sebanyak Max, ditambah lagi kalah sidang Wah kacau banget lah pokoknya Karena hal ini keluarga Suburaya menjual saham 80% kepada TIO Lalu di tahun yang sama Bandai mendapatkan 34% Lanjut di tahun 2009, Bandai sudah memegang 49% Puncaknya pada tahun 2010, TIO menjual saham kepada Fields sebesar 51% Dan Bandai bertahan 49% Buat yang gak tau Fields, mereka adalah produsen mesin Pacinko Jadi keluarga Suburaya, udah gak punya saham lagi di Suburaya Production Inilah kenapa gue bilang, bukan lagi milik Suburaya Pembuat Ultraman ini dimiliki oleh 2 perusahaan Yaitu Fields 51% dan Bandai 49% Nama perusahaannya gak diganti Tapi pemiliknya udah berubah Di masa transisi ini, Suburaya gak memproduksi seris Ultraman Ultra 7X itu dibuat sebelumnya Mereka fokus untuk membuat film Dan sedang memperjuangkan hacipta Yang lagi disalahgunakan oleh TIO Dan ya, mereka menang Seris pertama di tangan Fields dan Bandai adalah Ultraman Ginga Jelek banget serisnya, low budget Tapi lama-lama seris Ultraman makin bagus Jadi berterima kasih lah kepada mereka Yang udah memperbaiki Ultraman lagi Dan juga merebut hacipta dari TIO Lalu di tangan mereka juga lah Kita bisa menikmati seris Ultraman secara gratis Malah harinya bersama dengan tayang di Jepang Itu emang strategi mereka sih Ultraman harus go internasional Terus kalau Ultraman gratis Dapat duitnya dari mana? Duit dari Youtube gak seberapa loh dibandingkan TV Jadi gini, cerita Ultraman sekarang dibuat banyak gimmick mainan Seris itu dijadikan sebuah promosi Yang namanya promosi harus gratis Kalau mainannya bagus, ceritanya juga menarik Pasti bakalaris manis dong Bandai untung besar disini Apalagi pasarnya bukan cuma Jepang Tapi seluruh dunia Jadi jangan heran kenapa Ultraman sekarang Berasa banget promosi mainan Karena tujuannya emang itu Kalau untuk Fields Mereka untung dari tayangan televisi Dan juga penjualan lisensi Contohnya aja RTV yang beli Atau bisa juga keuntungan dari game Nah jadi itu dia pembahasan kita kali ini Udah paham ya? Kenapa gue bilang kalau Suburaya Production Bukan lagi milik Suburaya 51% milik Fields Dan 49% milik Bandai Meskipun bukan lagi milik Suburaya Tapi gue sendiri gak ada masalah Lihat seberapa berkembangnya Ultraman di zaman sekarang Walaupun ada beberapa seri yang jelek Atau berasa cuma jualan mainan Gue sendiri juga sampai kritik pedas Tapi gue bersyukur yang beli 2 perusahaan tadi Apa alasannya? Pertama Ultraman tetap ada Yang kedua seri TV tayang gratis Dan yang terakhir aksesnya mudah Film Ultraman aja sekarang udah streaming Bukan lagi cuma tayang di bioskop Oke segini aja video kali ini Kalau ada salah informasi koreksi aja Dan tambahin sendiri kalau ada yang kurang Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini Follow Instagram gue Prawegariski65 Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Sampai jumpa